hai oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi semoga Vestiawan selamat pagi selamat semuanya ya udah pernah ngopi ngopi luas ini pagi di tempat gue hari ini dan hari ini kita punya paket ini adalah min 4WD replika yang paling baru ya yang masuk Indonesia mereknya Jepin Jepin kan bacanya oke Jepin nanti kita lihat bareng-bareng ya untuk replika ini gimana oke oke temen-temen bentar aduh sempitnya meja ini anyway jadi ini adalah min 4WD merek Jepin dengan model Bastosonic dan sasis TZ kata dia ya speedspark mini 4WD ada yang bilang ini oke ada yang bilang dia mengecewakan ya pasti kita akan lihat kualitasnya gimana kita bandingin mungkin sama all day dan pastinya sama dasing ya jangan kata orang replika paling oke jadi kita lihat boxnya dulu boxnya dia seperti ini mungkin ini bagian depannya ya ini modelnya Bastosonic jadi untuk boxnya si Jepin ini model tray ya jadi dia kita slide out seperti ini ini isinya ini udah nggak ada apa-apa lagi nah ini isi kandungan isi kandungan dapet obeng isi kandungan dari si boxnya si Jepin kita review satu-satu nah ini manualnya manualnya cuma cuma selembar kertas susah banget nah soalnya cuma selembar kertas dan lipat atau apa ada yang aneh oke ini udah nggak ada apa-apa ah ntar mungkin gua nggak ada apa-apa jadi di stikernya ini ketulis ya nomor berapa stikernya biasanya kan kalau di Tamiya kita kasih tau buat masingnya dimana ya dan disini tidak ada sama sekali dimana kita bisa pasang maksud gue untuk posisi stikernya gimana aja kata gue dukun apa ya sudah oke ini stiker bahannya foil ini terminal sama propeller ini mesinnya ada jendelanya ya ada bolongan di bodi motornya ini modelnya gua suka bolongannya nggak alay sama sekali jadi lumayan keren lah ini shaft baut pinion kontur gear sama corona untuk si grisnya deh ini keren sih dikasihnya yang benih jadi nanti hasil akhirnya dari mobil kita kelihatannya bersih kita buka buat ini dulu ya nih kayak lagi mohon maaf gua masih belum sembuh dari video yang kemarin suara gua masih aneh cuma ya sedikit semangat gara-gara dapat paket minim 4WD oke nah ini peletnya ah ya PP sih bahannya kayaknya Oh enggak dia sebutnya ABS di sini Oh ada 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 identifiernya kalau kalian kelihatan nggak kalau kalian tulisannya ABS cuma kenapa lemes banget gua ngerti tire udah dilepas dia nggak ada nggak ada spur tirenya body eh cetakannya sih oke di sini ada tulisan made in China kalau kalian bisa baca agak susah sih ya enggak kalau misalkan lampunya gua guys ya susah kontras banget sorry semuanya tulisan made in China glossy sama disebutnya ABS juga di sini ada itu identifier dari bahannya ya sudah ini apart sama ABS juga akarnya termasuk di sini dan kalau kalian lihat ini rollernya pakai roller model model AR ya jadi bukan jaman dulu ya kayaknya dia nggak ngejiplak pakaiannya bikin baru untuk si cetakannya meskipun disini bleber sedikit-sedikit cuma ya masih oke lah untuk dipatasi-singga roller motor holder ini si gear cover ini front gear cover yang baterai blablabla yang paling gua seru lihat ini nih ini motor support bawaan dari kitnya langsung jadi nggak pakai para tambahan ya mungkin mereka ada sedikit improvement ya dan kita lihat sendiri nah jadi nanti ada beberapa hal yang pengen gua lihat utamanya adalah si motor support ini terus apakah dia bakal muat pakai motor support yang punya Tamiya yang aluminium sama gua pengen coba ini pakai yang enggak nah ini maksud gua apakah dia nanti bisa memakai gear cover Tamiya yang high-speed counter gear set ini ya ini kan ada tulisan STZ kita coba nanti sini mau apa enggak gua sampai lupa menyinggung sasisnya jadi ini enggak ada sasis TZ dari Jepin oh ya di sini di front gear covernya dia tulis TZ cuma kan kalau tentu kan ada tulisan super sama chasisnya di sini enggak ada hanya TZ aja ini sasisnya jadi yang keren dari Jepin ini mulut gue ya mereka memang sih ngopi penamaan dan layout dan secara jentral di sasisnya cuma mereka juga ada apa melakukan perubahan sedikit gitu jadi nah gua sendiri tidak bisa mengatakan bahwa dia replika karena selama dia mengubah desain meskipun dia mirip dia tidak replika dia sudah mengubahkan perubahan dan sebenarnya sudah bisa dikatakan dia mengeluarkan produk original ya enggak original sih sebenarnya mirip lah mirip istilahnya gitu ah jadi istilah kata kayak apa ya ya kayak semua produk deh kalau misalkan ada variasinya kan enggak bisa dikatakan dia sebagai peniru cuma ya tetap ini kelihatan stasis TZ TZ X sebenarnya di sini tapi semuanya berbeda di sini nggak ada tulisan tidak ada ada tulang-tulangnya di sini untuk memperkuat tapi secara layout sama attachment dia sama Oke jadi sekarang kita coba rakit dulu ya oke time sedikit ya ini menurut saya menurut gue sih mesinnya enggak terlalu kenceng kayaknya ya karena memang meskipun apa magnetnya jadi bukan magnet yang sangat apa yang strong ini mungkin sama kayak lebih kuat dari atomik sih ya kayak talktune lah di mesinnya enggak sekuat hyperdust juga si apanya si magnetnya jadi mungkin enggak terlalu kenceng ya jadi mungkin masih aman buat dikendalikan tanpa update patuh berlebihan oke lanjut deh oke 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 ya buat stasisnya sudah dirakit ya ini belum pakai gris kita coba sound test dulu ops ini bener-bener ukuran zaman dulu kayaknya ini pakai Fujitsu cuma ngepress banget kayaknya karena kan seinget gue Fujitsu lebih besar sedikit ya daripada baterai-baterai yang jaman dulu atau baterai yang kayak kameleon deh kameleon lebih enak kayaknya disini iya sangat-sangat kepress ini belum dikasih gris kita sound test dulu ya sama tes nyala dulu sound warning 1 2 3 oke kameleon lebih enak oke ya ini lumayan halus dan ternyata ini ada masalah di depan di switch depan sini kayaknya sih gua kurang masuk ya itunya assembly nya bentar coba cek ya lumayan halus kita lanjut ngerakit dan gua akan coba pakai gris nanti kita sound test lagi belakangan ya oke oke time out lagi gua mau ngeliatin satu point plus lagi dari kit ini untuk masang si akar belakangnya ini kita sediain baut yang lock nut ya tapi kayaknya nggak ada insertnya cuma ini seluruh sih kita coba dulu ya dan untuk masangnya juga ini skrunya skrunya dikasih 5, bener-bener cuma 5, 4 nya buat dipakai di roller jadi screw yang ada spacernya itu dan screw yang buat si akarnya ini tradenya dibatesin jadi kita nggak mungkin over trading disini jadi kalo misalnya di beder lock nut dan ini masangnya nggak harus dikencengin si akar belakangnya logikanya logikanya ya aku juga nggak tahu akarnya itu bisa di setting goyang kita coba ya nah gimana masangnya ini sulit sih tapi kita coba dulu nah bener lock nut jadi ini bisa di setting goyang ya keren juga oh iya tadi gue pake dari tadi ngakitnya pake obeng yang disediain sama si jepin ini dan ya dia dapet obeng kualitasnya oke cuma kecil banget buat pegangannya suaranya sih nggak masalah buat orang normal karena tangan gue emang gede jadi susah oke jadi ya dengan ini ngerakit si sasis sudah selesai kita lanjut ke ngerakit bodi oke ya jadi gue menyerah masang stiker stikernya jadi setelah gue coba pasang depan sini dan potongannya tuh sebenarnya kelihatannya nggak presisi ya jadi ini gue sesuai garis dan sebelah sini dia nggak nyampe jadi untuk stikernya nggak akan gue pasang bikin emosi saja oke tapi untuk bodinya sih lumayan halus ya kelihatannya untuk cetakannya sih oke nah treatment bagus nah kucinya agak keras cuma masih oke ya gue anggap sudah selesai oke kita bahas ya oh iya lupa ngasih grease jadi kita kasih grease dulu ya jadi udah dikasih grease dan ini gue pake si apa namanya gear cover yang dari special ratio gearing yang punya tamnya masuk oke berarti dan untuk aluminium motor support nggak bisa masuk ke sini ya gue nggak tau kenapa tapi karena beberapa ada beberapa support yang dia kasih di sini yang bakal interfere bikin si aluminium motor support nggak bisa masuk jadi kita pake yang plastik yang dia bawa yang dia sediakan saja nah sudah digrease kita coba suaranya ya suara sih oke cuma kayaknya ada masalah di gearnya entah kurang pas atau gimana ini nggak tau masalah sih kalau gear masuk kalau misalkan ada akses ke gear yang punya Tamiya udah pasti oke kayaknya itu aja sih ya oke ya jadi untuk simpulannya sama punya dasing gimana ya ini aja deh ya jadi ini semua adalah Mini 4WD Replica yang ini adalah punya old day pake stasi LZ ya LZ stasis ini dasing pake AR ini G-Pin pake TZ ya kita sebutlah ini TZ modified ya jadi TZX bukan TZ bukan tapi ya nggak lumayan 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 seru sih karena memang nggak ada bandingan yang untuk Tamiya gitu jadi ya terserah kalian sih kalau untuk replika tetap dasing kalau ini gue nggak bisa sebut replika karena memang ada perbedaan kalau old day juga sama karena ada perbedaan di sasisnya gitu oke jadi untuk sekarang masalah presisi presisi seperti biasa kita goyang-goyang ya ini yang punya Tamiya oke ini yang old day masih sedikit lebih oke dasing oblak banget rollernya sumpah tapi oke G-Pin gue lebih seneng sama presisinya si G-Pin sih lebih lebih enak lebih pas lebih ampek lebih ketat gitu kayaknya cuma gue nggak tahu dia tahannya ya karena harus dicoba dulu nah jadi itu untuk presisi dia oke sasis juga tidak pengkang ya jadi kalau dimensi mestinya oke untuk dimainin ya tapi gue nggak nggak tahu lagi sih karena memang untuk sasis yang dia keluarkan sekarang setelah gue baru FMA sama si TZ modified ini FMA juga modified ya karena ada beberapa perbedaan cuma kalau dimainin buat kelas STB pun masih oke sih kalau misalkan buat biasa seperti gue bilang kalau buat ngeracunin orang oke pakai produk-produk yang seperti ini apalagi presisinya oke mesinnya juga si apa si motornya juga bisa dipakai buat main nggak kayak dasing yang kenceng ya kalau buat STB-an bakal hancur lebur ini nggak terlalu kenceng sih kalau menurut gue torsinya juga nggak terlalu tinggi jadi kayaknya sebanding lah sama misalkan kalau kita pakai Tamiya original gitu untuk main seperti itu ya tapi masalahnya adalah untuk kita-kita yang suka rakit pajang kalau rakit pajang udahlah dasing aja no debat dasing stikernya oke modelnya oke gitu kalau misalkan seperti ini taruh aja udah rakit pasang stiker taruh yakin keren jadi menurut gue itu untuk main oke buat jadi pilihan untuk ngeracunin orang oke apalagi harganya sih yang gue dapat ini dibawahnya harga sih harga pasaran dasing jadi masih oke banget untuk rakit pajang ambil aja yang dasing oke itu aja buat sekarang gue harap kalian menikmati video kali ini ya meskipun hanya building tapi lumayannya kita dapat ngelihat ini tempat WD selain punya Tamiya dan dasing atau apapun lah jadi yep itu aja dari gue buat sekarang semoga kita semua selalu diberkahi diberikan kesehatan diberikan juga rezeki yang baik ya gue pamit menurut diri selamat pagi siang sore malam kapanpun kan tonton video ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ciao selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati